Halo sahabat Altin, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan ya, bahwa kapan sih kita akan melakukan latihan power? Teman-teman sekalian, sahabat Altin dimana saja berada, ya memang latihan power tidak bisa serta-merta kita latih power sejak awal. Ada prinsip yang harus Anda perhatikan dalam sebuah kepelatihan ya. Tiga, ada satu siklus ya, yang bersihkan segitiga sama kaki. Yang harus kita lakukan pada bagian awal, biasanya awal latihan ya, untuk seluruh program latihan, Anda bisa memulai dengan daya tahan, kekuatan, dan kecepatan, kemudian dipadu dengan fleksibiliti. Jadi indikator itu yang harus Anda lakukan. Terkait dengan itu, saya hanya menyoroti tentang power. Maka ketika Anda mau melatih power, yang pertama harus Anda lakukan adalah melatih dulu strength-nya. Strength itu apa? Ya strength itu adalah kekuatan. Anda dulu latihan kekuatan dulu. Berapa lama itu? Ya paling tidak antara 4-5 minggu Anda melakukan latihan kekuatan. Kemudian apakah setelah itu sudah bisa melakukan latihan power? Belum juga. Apa yang harus dilakukan? Anda juga harus melatih speed. Anda harus melatih speed. Maka setelah Anda memiliki kekuatan, kemudian Anda memiliki kecepatan, atau Anda memiliki strength dan Anda memiliki speed, barulah kemudian Anda bisa melakukan latihan power. Mengapa? Karena waktu melakukan latihan strength itu, Anda harus menyiapkan otot-otot untuk kuat dulu. Otot-otot kita harus kuat dulu, menerima beban, dan kemudian juga Anda melakukan latihan kecepatan dulu secara baik. Lalu kemudian kok muncul power? Power itu merupakan perkawinan antara kekuatan ditambah dengan kecepatan, maka hasilnya adalah power. Bentuk-bentuk pengukuran power banyak, tetapi untuk Anda mau melatih power sendiri, hari ini saya khusus menyoroti tentang power, maka Anda butuh melatih power itu, dengan latihan-latihan beban, yang durasinya antara 12 sampai 15 repetisi maksimal. Maka identifikasi seluruh komponen otot yang Anda butuhkan untuk dilatih power, lalu kemudian Anda silakan datang ke gym atau datang ke fitness center atau ke musad latihan-latihan tempat latihan kebugaran, Anda mulai melatih power di sana. Tetapi lakukanlah latihan power itu di bulan kelima, ke enam, ke tujuh, atau ke delapan, atau waktu yang sudah dekat dengan pertandingan. Lalu bermacam-macam cara untuk orang bisa melakukan latihan power itu. Orang bisa melakukan dengan latihan pliometrik, Anda melompat-lompat dus, melompat-lompat karton, melompat-lompat tangga, dan seterusnya, itu adalah juga bentuk-bentuk latihan power. Anda melakukan latihan strength, tetapi kemudian kecepatannya ditambah. Kalau Anda hanya angkat, misalnya katakanlah saya cuma mencontohkan band press saja, Anda tidur, dan kemudian Anda angkat band press saja pelan-pelan, tetapi kalau untuk power, Anda bisa pelan-pelan. Anda harus angkat, Satu, ya, Dua, Tiga. Itu seperti itu bentuk latihan power. Mengapa? Karena kekuatan tadi dibarengi dengan kecepatan. Jadi, beban yang harusnya diperuntukkan kepada strength atau latihan kekuatan, itu kan untuk melakukan latihan kekuatan itu hanya antara 6 sampai 10, atau bisa jadi 8 sampai 12 untuk cabang-cabang olahraga tertentu. Kalau Anda mau latihan ke power, maka bebannya itu kita ringankan sendiri sedikit, tetapi repetisinya kita tingkatkan. Artinya ulangan-ulangannya kita tambah. Jadi, kalau di latihan beban, katakanlah untuk kekuatan itu antara repetisi 6 sampai 10, atau cabang-cabang olahraga tertentu bisa juga 8 sampai 12, tapi untuk power itu repetisinya kita panjangkan, artinya bebannya kita kurangi, repetisi kita tambah, atau ulangan-ulangannya kita tambah, jadi antara 12 sampai dengan 15 repetisi. Lakukanlah latihan-latihan. Kalau Anda hanya memiliki kekuatan, maka tidak lengkap. Seorang petinju, dia memukul orang, dia membutuhkan power. Mengapa? Karena dia tidak hanya pukul keras, tapi juga keras dan cepat. Keras, cepat, itu adalah power. Jadi, kalau Anda melakukan aktivitas yang tenaganya eksplosif, maka itu yang kita kenal dengan power. Maka otomatis latihan untuk power itu akan sangat berbeda dengan latihan untuk strength. Dari berbannya berbeda, dari perlakuannya berbeda. Karena kalau strength, murni adalah aktivitas kekuatannya saja. Tapi kalau power, ada speed di dalamnya. Sehingga Anda melakukan latihan kekuatan, tetapi juga ada unsur kecepatan di dalamnya. Sehingga kalau misalnya Anda push up, kalau Anda push up, maka Anda tidak lagi push up secara perlahan-lahan seperti ini, atau dengan beban di punggung, dan Anda push up secara perlahan-lahan. Tapi Anda harus push up waktu tekannya itu harus cepat. Itu berarti Anda sedang melakukan latihan power. Ini adalah bentuk-bentuk latihan. Bagaimana cara mengukurnya, nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Salam sahabat Altin.